Hey guys, balik lagi di channel aku safety official Eits, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu dong Supaya aku semakin semangat untuk upload video baru setiap minggunya Dan jangan lupa juga like dan komen ya guys Hey guys, di video kali ini aku mau unboxing printer mini yang aku beli di Shopee Ini aku pake pengiriman si cepat Nah ini paketnya udah dateng dari lama sebenernya, cuma aku baru sempet untuk unboxingnya Karena aku gak ada yang pegangin kamera, jadi ini aku sambil pegang kamera ya guys Langsung aja ya, aku mau buka Selain unboxing, aku juga mau sekalian review produk ini Apakah worth it atau gak dibeli untuk kalian yang baru buka all shop Maaf ya guys, agak susah karena aku pegang kameranya tuh sendiri Jadi aku pause dulu Nah ini paketnya udah bisa kebuka Untuk tokonya nanti bakalan aku kasih tau di deskripsi box Maaf juga ya guys, kalau mungkin suara aku nantinya berisik atau kurang jelas Nah ini dia paketnya, langsung aja mau aku buka Yang pertama kita dapet buku panduan portable thermal printer manual Jadi printer ini tuh thermal dan gak pake tinta sama sekali Nah ini dia guys printer mininya Wow ternyata bagus banget ya Dan disini juga aku dapet batu baterainya dan ini belum dipasang Terus selain itu aku juga dapet casannya Udah lengkap sama kabelnya juga Oh iya, aku beli printer mini ini di Shopee harganya Rp 395.000 Ini aku mau pasang dulu batu baterainya Wow ternyata kebalik nih aku pasangnya Ini kita dapet buku panduannya Untuk cara caranya Dan selain itu aku juga dapet ini dari printernya Aku mau buka dulu plastiknya Cara bukanya langsung diangkat aja Kalau misalkan kalian mau isi ulang kertasnya Ini juga harus pake kertas khusus ya guys Gak bisa pake kertas yang biasa Langsung aja aku mau coba Apakah ini hidup atau enggak Dan berfungsi dengan baik atau enggak Oh iya guys Karena tadi aku lupa buat ngecek Buat ngecek kertasnya Jadi ini masih berbentuk roll Makanya tadi pas aku coba tuh Gak bisa gitu Jadi ini mau aku buka dulu Dan aku pasang kesini Sebentar ya guys Nah ini dia udah aku pasang Jadi ini tuh harus muncul sedikit gitu ya guys Gak boleh sama sekali kayak Ngepas banget Jadi harus muncul gitu Kalau udah langsung aja kita tutup Tuh kayak gini Langsung aja aku mau hidupin Oke guys Ini udah aku colokin Pake charger yang tadi Karena kayaknya ini baterainya habis Jadi sambil di chest ya guys Karena aku juga gak tau Dari sananya Kayak baterainya tuh habis Jadi aku sekarang mau langsung Sambungin aja ke bluetooth Aku mau cari Ini sini udah ada Aku nyalain dulu Nah ini bluetoothnya udah ada Sekarang aku mau masukin aja passwordnya 0 0 0 0 0 0 Kalau udah langsung aja kita masuk ke browser shoppenya Untuk cara menggunakan printernya Aku ini lagi mau buka shoppenya dulu Terima kasih TO qui Tapi disini aku gak mau langsung cetak Karena gak bisa kalau pakai printer mini itu Kalau pakai printer biasa Biasanya disini langsung klik aja Cetak ini Tapi ini gak bisa Jadi simpan sebagai pdf dulu Terus aku mau simpan Nah disini aku mau ganti dulu namanya Biar nanti gak kedel Aku mau ganti cetak kresi Udah kalau udah kita langsung keluar aja Terus langsung aja kalian yang belum download Download aplikasi namanya cetak bluetooth Yang ini aplikasinya Aku udah download Jadi aku langsung aja buka Terus langsung aja mulai mencetak Nah ini kalian tinggal pilih aja Tambahkan entry Maksudnya itu kalian bisa pakai Text, gambar, gadis horizontal Data kiri kanan, data label Text, id dan lain-lain Semuanya kode QR, barcode Nah kalau aku pakai pdf Sebagai text Nah aku cari dulu nih Yang tadi udah aku download Sini Cari dulu Nih udah ketemu Namanya cetak kresi Nah kalau udah langsung aja klik ini Ini dia hasilnya Tebel banget sih Walaupun printer ini gak pakai tinta Tapi kertasnya Dari kertasnya ini udah kelihatan Nah ini Alamat Alamat Nah kalau Dan disini juga ada nama produknya Nah ini yang tadi udah aku cetak Sama Langsung aja kita Tarik Kayak gini hasilnya Kalau udah kayak gini Ini langsung bisa Kita tempel di paket Menggunakan lakban Oke guys Segitu dulu video aku kali ini Mohon maaf jika ada kekurangan Dan kalau kualitas videonya kurang baik Terima kasih sudah nonton video ini Sampai habis Dan maaf juga ya guys Kalau aku Jarang upload video sekarang Jangan lupa like Comment Dan subscribe ya guys Dan support terus channel aku ini Bye bye